Konfrontasi ya, antara kami dengan Mas Agung dan Batendri ya? Ya, namanya itu sampai sekarang masih berproses sendiri itu doang sih Apa bang? Konfrontasi apa aja bang, poin-poinnya? Poin-poinnya nanti dari pihak milik, benang-benang milik semua Bisa kami lukakan di sini sih Baris besarnya tentang apa aja? Kalau beli tahu? Nggak bisa, kami mohon maaf nggak bisa ngasih itu Karena masih berproses nanti konfrontasi Artinya ada bantah-bantahan apa aja? Nggak, nggak ada Semua sesuai dengan pertanyaan yang ada di sampaikan sih Itu aja Bang artinya membantah dugaan ini, perselingkuhan Membantah itu bang atau gimana? Nggak, nggak ada itu Nggak ada, pertanyaan itu nggak ada Pertanyaan itu nggak ada Berarti lebih ke apa bang? Lebih ke restoratif justice sebenarnya Udah main untuk... Udah, arahnya ke restoratif justice ya Tapi tadi dari pihak T3 bilang nggak ada arah ke situ Nah menangkapinya gimana? Ujungnya nanti akan ke situ Ujungnya akan ke situ Kalau macam apa yang mereka bicara Itu haknya mereka bicara seperti itu Tapi yang kami ketahui bahwa prosesnya menuju ke restoratif justice Apa mungkin bang alesannya apa mungkin pihak kepolisian ingin menginginkan kasus ini untuk restoratif justice? Apa mungkin alesannya? Begini, peraturan Kapolri bahwa segala persoalan hukum itu tidak harus diselesaikan secara hukum Hal yang diutamakan untuk penyelesaiannya itu dengan cara restoratif justice Jadi saya berharap dengan restoratif justice ini semua diselesaikan secara kekeluargaan Mungkin itu aja ya teman-teman naik Bang, tapi ada titik temu mengarah ke situ nggak artinya untuk restoratif justice? Dan diperbicara seperti itu tentunya arahnya kesan Perluan, akhirnya ada komunikasi dengan Inara nih sampai sekarang Dalamnya ini mengarahnya ke restoratif justice bang Tidak ada sih Makanya dikasih sendiri bersama anak-anak Tunggu ya Tadi saja masih tip 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 kartu asuransi buat anak-anak Begitu aja sih, kalau untuk urusan hukum Aku selain semua penuh ke tim kuasa hukumnya kakak, sejadinya karanya kemana, terus lain semangat cahaya sama mereka situasi Tentang terkait tuntutan dari Nara yang 12 miliar menyanggupi ada litmus gitu kayaknya tapi merasa berat gak? berat ya berarti tentang Nara yang 12 miliar berat? ya kalau itu, kami sudah jawab semua di dalam jawabannya kita ya dan memang materinya berbeda dengan disini karena proses persidangan perdata juga sedang berjalan kalau untuk kerjasama dengan anak tuh, Nafkah kerjasamanya seperti apa sih Bang? kerjasama dengan soal Nafkah gimana-gimana masih setelah mungkin biar semuanya ini usah nanti kita akan bertemu keluarga sama keluarga untuk ngomongin masalah gimana ke depannya untuk anak-anak itu dan itu bukan konsumsi publik oke Bang Birgon, keinginan Bang Birgon sendiri apa mungkin dengan kasus ini? semuanya berdamai, tentri cabut laporan, terus Inara juga ada cabut aku gak ada gimana peselain semuanya, Pak karena mereka paling berbaik iya, bak, tapi tentri Tentri Tentara sendiri mantap bercerai Bang, abang udah siap lho Bang? inaranya sendiri kemarin bilang, udah mantap bercerai ya bang sendiri udah siap atau gimana? gimana ya ngejawab ya, aku orang ini disini loh sidang cerai tuh udah masuk buat aptam akhir gitu, maksudnya pertanyaannya agak gimana ya sama-sama udah siap lah, lahir batin semuanya karena pilihan untuk dari awal untuk bercerai kan karena emang aku gak mau ke konflik lagi ya di depan anak-anak turut karena gak bagus untuk mereka pertumbuhan mereka jadi ya udah kalau dari sisi lain mungkin memang donajodohnya mau diapain lagi Arjo udah move on membangun ini, mebangkit nih dari masa lalu kita izin ya, kebetulan ada acara lagi untuk tudingan atau izinahan itu itu seperti apa Bang? ada pembelaan dari konfrontir saat ini dari ini masih dalam proses masih dalam proses pak izin ya bang ya, kita ada giat malam ini tapi penting untuk hari pertemuan ya dengan Kya Putri gimana? Kya Putri gimana? Kya Putri gimana? udah mulai terbuka nih Kya Putri gimana?